Dan pemirsa ke kabupaten 50 kota di Sumatera Barat, rasanya kurang lengkap jika tidak melewati sekaligus berwisata ke Kelog 9. Jembatan Kelog 9 yang ikonik ini menjadi daya tarik masyarakat ditambah dengan pemandangan alam yang hijau di sekitarnya. Masyarakat yang berkunjung ke wilayah Sumatera Barat atau Riau menjadikan jembatan Kelog 9 sebagai salah satu lokasi wisata mereka. Kelog 9 berada di kabupaten 50 kota Sumatera Barat. Kelog 9 awalnya dibangun untuk melandaikan tikungan yang sangat curam dan tajam. Di awal tahun 2000-an dibuatlah flyover agar melandaikan tikungan tajam tersebut. Posisi Kelog 9 yang berbatasan dengan jurang dan diapit dua perbukitan dari dua cagar alam, yaitu cagar alam air putih dan cagar alam harau, membuat pemandangan di sekitar lokasi ini sangat memukau. Karenanya banyak pengendara ataupun wisatawan sengaja menghabiskan waktu sejenak di Kelog 9. Warga setempat pun banyak menawarkan jasa foto yang tentu saja disambut para wisatawan untuk mengabadikan keberadaan mereka di Kelog 9. View-nya bagus sih. Kalau menurut kita bagus untuk foto, kenang-kenangan, karena jarang-jarang kita lewat sini, Pak. Ini mau ke mana, Bang? Ini mau ke Pasir Pengareyan. Pekan Baru, ya. Mudik? Mudik, mudik. Iya, mudik. Jembatan Kelog 9 yang sangat ikonik ini dibangun selama 10 tahun dan merupakan karya anak bangsa. Jembatan di Kelog 9 memiliki panjang 943 meter dan jalan penghubung sepanjang 2089 meter. Dikarenakan keindahannya, banyak pengendara memilih berhenti sejenak di Kelog 9 untuk menikmati suasana alam. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan.